Intro Betah di Man City, Rodri perpanjang kontrak hingga 2022 Rodri memperpanjang kontraknya di Manchester City hingga 2027 Gelanda asal Spanyol itu menyebut The Citizen selayaknya keluarga kedua untuknya Man City mengumumkan Rodri telah perpanjang kontraknya lewat situs resmi klub Selasa 12 Juli 2022 Sebelumnya Rodri memiliki kontrak hingga 2024 di Etihad Stadium Dia tak ragu menambah masa baktinya selama 3 tahun di kontrak baru Pria 26 tahun itu diikat kontrak anjar oleh Man City hingga 2027 Rodri mengaku sangat betah di Man City hingga mantap perpanjang kontraknya Bersama tim basutan Pep Guardiola tersebut Dia mengatakan Man City merupakan rumah dan keluarga kedua untuknya Saya selalu berpikir sejak hari pertama datang ke sini bahwa ini adalah rumah saya Tentu saja Anda perlu menyesuaikan diri dengan negara baru dan klub baru Tetapi dalam pikiran saya, saya juga sangat senang berada di sini, di city Saya pikir ini adalah keluarga kedua Saya merasa itu setiap kali bermain di Etihad Itu adalah perpanjangan yang mudah bagi saya Tidak ada keraguan tentang melanjutkan langkah saya di sini, di Etihad Saya sangat bangga dengan apa yang telah saya lakukan dalam 3 tahun terakhir Di sini dan saya ingin mengukir sejarah dengan klub ini 20 pemain Manchester City terlihat kembali berlatih untuk Pramuseum Squad pemenang gelar Liga Primer Pep Guardiola telah melaporkan untuk berlatih menjelang di mulanya Pramuseum Dengan pekerjaan yang sekarang sedang berlangsung di City Football Academy Manchester City akan tetap berada di markas latihan mereka untuk minggu ini Sebelum memulai tur Pramuseum mereka Guardiola dan sekuat tim utama City-nya dijadwalkan terbang ke Houston, Texas pada Sabtu menjelang tur Pramuseum mereka di Amerika Serikat City memiliki dua pertandingan yang dijadwalkan sebagai bagian dari tur mereka Dengan pertandingan melawan klub Amerika dan Bray Monich akan mempersiapkan squad untuk kembalinya aksi kompetitif pada akhir bulan ini Sesi latihan pertama klub dari tur mereka di Amerika Serikat saat ini dijadwalkan pada hari Minggu Namun sebelum itu, para pendukung dari seluruh dunia mendapatkan pandangan pertama mereka tentang bintang-bintang mereka sejak akhir sepak bola klub pada bulan Mei Sejumlah pemain kembali ke City Football Academy pada hari Senin Untuk mendapatkan tingkat kebugaran mereka kembali ke awal saat mereka bekerja menuju musim yang intens Namun harus dicatat bahwa pemain yang hilang dari daftar tidak berarti mereka absen Dengan klub hanya menampilkan sebagian dari tangkapan media mereka dari hari pertama pelatihan Di Bandrol 900 miliar, back target transfer Manchester City ini dinilai terlalu bahal Setelah kegagalan untuk kesekian kalinya di Liga Champions di musim lalu Manager Pep Guardiola ingin memperkuat squad yang lebih lanjut di musim pada sini Namun bos Katalan masih belum puas dan dia setidaknya ingin memperkuat satu lagi area di squadnya Yakni posisi back kiri Yang umumnya di tempat pemain Portugal, Joe Cancelo Sementara back Ukraina, Oleksandr Zysenko menjadi backup dalam peran tersebut Menurut berita yang diungkap oleh Mirror Bahwa Manchester City tertarik untuk mendatangkan pemain internasional Spanyol Marco Curela dari Brighton Yang di Bandrol mencapai 900 miliar rupiah Kini mantan pemain Liverpool Danny Murphy saat berbicara di channel Youtube Talksport Mengatakan bahwa dia tidak mengerti logika di Bali pengejaran juara Liga Primer pada back berusia 23 tahun tersebut Mengapa mereka menginginkan Kukurela? Tampaknya itu aneh Saya tidak mengatakan itu omong kosong Tetapi Anda memiliki Joe Cancelo yang bermain sebagai back kiri Saya tahu Kylie Walker sedikit lebih tua Dan Cancelo akan pindah ke back kanan di beberapa titik Tapi Anda juga punya Oleksandr Zysenko Yang masuk ke dalam tim dan dia juga pemain yang hebat Saya tidak yakin Marco Curela lebih baik dari Zysenko Sepertinya mereka tidak membutuhkan pemain tambahan di back kiri saat ini Maguire dan Vandik lewat Insting membunuh Haaland bakal cabik-cabik para back Liga Inggris Setelah Arling Haaland resmi mengenakan nomor 9 di klub Liga Inggris Manchester City Insting membunuhnya pun kampuh dan siap melumat hari Maguire atau Virgil Vandik Kepindahan Arling Haaland ke Manchester City pun mendapatkan dukungan penuh dari rekan senegaranya Torre André Flo Mantan pemain Chelsea Flo mengungkapkan bahwa Arling Haaland siap untuk mencabik-cabik banyak back hebat di Inggris Selain itu pria yang saat ini berusia 49 tahun itu mengungkapkan bahwa Man City akan segera menikmati hasil investasi mereka untuk Arling Haaland Meskipun sejauh ini Pep Guardiola sering menurunkan tim tanpa striker murni Tetapi pemain nomor 9 baru mereka akan cocok dalam sistem Manchester City Kedatangan Haaland tentu akan memperkuat Man City Meski mereka telah memenangkan 4 gelar dalam kurun waktu 5 tahun Flo menambahkan bahwa pemain 21 tahun itu akan membuat back-back lawan akan ketakutan Karena postur tinggi dan kecepatannya Berdasarkan dengan wawancara Flo kepada The Sun Dia menambahkan bahwa Arling Haaland akan sangat berbahaya karena kualitas pemain di sekitarnya Tetapi jangan lupa Dia juga akan bermain dengan banyak pemain berkualitas di sekitarnya Sepertinya itu sangat cocok Tidak peduli seberapa besar permainan atau berapa banyak tekanan Dia telah mengatasinya Ada banyak back hebat di Inggris Tetapi bahkan mereka akan merasa sangat sulit untuk menghentikannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.